Coba lakukan dengan istiqomah serama beberapa bulan, ya kurang lebih selama 3 bulan Maka insyaallah Allah akan cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah untuk kita semua, semoga Allah berkah hidup kita, amin Bagaimana sih caranya supaya rezekinya lancar dan melimpah Dan tentu berkah Ya berkah itu bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan Nah, coba lakukan dengan istiqomah serama beberapa bulan Ya kurang lebih selama 3 bulan Dengan zikir, dengan amalan-amalan, dengan menggunakan tasbih karomah akbar dari saya ini ya Sambil baca di tasbihkaromah.com Apa saja yang harus dilakukan Jika Anda merasa bahwa kebutuhan rezekinya, kebutuhan kehidupannya merasa sempit, susah ya Terus tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Maka insya Allah, Allah akan cukupkan dengan amalan tasbih karomah akbar dari saya Dan hindari sifat-sifat yang buruk Ya hindari sifat-sifat yang buruk Dan lakukan hal-hal baik dalam waktu beberapa bulan ini Yaitu zikir dengan tasbih karomah akbar Amalkan zikir dengan tasbih karomah akbar ini setiap batas sholat subuh Atau sebelum subuh Selain Anda mengamalkan ini Ada 5 hal yang harus dihindari Selama beberapa bulan ke depan 3 bulan kurang lebih Yang pertama adalah Jangan sampai iri dengan rezeki orang lain Tidak usah perhatikan rezeki orang lain Jangan iri dengan rezeki orang lain Tidak usah lihat nikmat orang lain Kalau perlu Anda bermotivasi diri sendiri Bisa lebih daripada yang orang lain lakukan Tapi jangan iri rezeki orang lain Yang kedua adalah Apa ya Kalau kerja jangan terlalu overacting ya Ya cukup Anda mantapkan dengan rasa percaya diri Yakinlah yang Anda kerjakan adalah yang terbaik Dan dapat ridu Allah Yang penting halal Yang ketiga Coba jangan berlebihan dalam memiliki harapan Yang tidak sesuai dengan ukuran kita Jangan menggebu-gebu berlebihan Terus mungkin terlalu tinggi harapannya Jangan tapi ukur dengan kemampuan Dan berbanyak bersyukur Apa yang sudah dicapai Dan yang keempat Hindari berpikir negatif Minder Rasa takut Ya hindari Hindari berpikir negatif dengan Tuhan Dengan orang lain Tapi ganti dengan berpikir yang positif Dengan giat bekerja Dengan semangat dalam berkarya Dan yang terakhir Jangan mengeluh Jangan mengeluh Karena mengeluh Justru Allah gak suka sama kita Dan justru memperburuk keadaan Tapi Banyaklah berzikir kepada Allah Bersyukur kepada Allah Dekatan diri Allah Ta'ala InsyaAllah berkat Saya Kang Masrohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!